Hai Oke kembali lagi di channel kali ini adalah baik x-552 markinya kayak gini ketika di-unlock dia otomatis pion dan handle terbuka ada welcome light juga kalau kita tahan tombol unlock ini bisa untuk buka semua jendela dari smarty juga bisa untuk buka portal gate selain buat buka dia juga bisa untuk nutupnya lagi kalau kita tahan tombol lock handle tersimpan spion terlipat dan semua jendela kembali menutup rapat emblemnya Beijing ya di sini kamera 360 kamera depan ada di tengah bawah sini untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan dia ada DRLnya di sisi atas pattern disininya kayak di RD bawah ya ketika dinyalakan lampu utama DRL merdup lampu utamanya proyektor LED untuk lampu jauh bi-bim ya untuk lampu sein gantian sama DRL sisi atas di sini juga ada core sensor untuk mesinnya 1500cc 4 silinder turbo dengan output 172 PS dan torsi 305 Nm modul ABS di sini ruang mesin sudah dicat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam untuk harga saya taruh di deskripsi ya peloknya two-tone ya tapi warnanya dominan warna hitam dengan profil band 225 55 R19 19 inci nih banyak handcook di sini ada e-tone over fender warna hitam doff ciri khas SUV spion black glossy kamera samping ada di bawah spion window line chrome di atas ada roof rail dan panoramic sunroof luung warnanya juga two-tone yabringennya yang baru keluar ketika diunlock suara body ya untuk interior dominan warna hitam dengan stitching warna merah Hai bahan di sini dia soft touch ixa tanya soft touch di sini ada ambien light door handle silver disini juga dahilis warna silver or window al-auto ya ada Ada window lock, power door lock, electric mirror Yang sudah electric track dan auto folding Disini juga ada stitching warna merah Speaker dengan emblem beijing Ada cup holder dan door pocket Transmisi matic ya dengan footrest Disini dia ada headlamp leveling Kisya AC dengan list warna merah Bahan dashboard dia soft touch Tombol start stopnya ada disini Kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka Videonya full TFT ya Ada animasi di head unit ketika dinyalakan Disini penunjuk kecepatan Yang ini takometer ya yang butuh angka Kalau kita gas dia nambah Ada outside temperature, jam, posisi perseneling Ada sisa bensin Di kanan ada saklar wiper Yang sudah auto Ada audio steering switch juga ya Dan support voice komen ini Open sunroof Kayak gitu ya Disini ada Tombol untuk kamera 360 Kayak gini ya tampilannya ya Saklar headlamp juga sudah auto Cruise control Tuasnya disini ya Dia sudah adaptif Atur jaraknya dari sini Untuk pengaturan setir Tilt Teleskopik lengkap Setir dilapis kulit dengan stitching warna merah Flat button juga ya Ini tadi tampilan kamera 360 nya Bisa 3D ya Kayak gini Matching ya sama warna eksterior Disini ada bluetooth Easy connection Ada drive mode ya Eco Tampilan speedo ada Aksen warna biru ya ketika eco Sport ada aksen merah Dan ada smart yang biru Disini juga ada shortcut untuk auto hold Hill descent control Untuk folding mirror Disini ada Untuk pengaturan Auto lock Ketika unlock Langsung semua pintu auto driver only Buka jendela dari remote Otomatis jendela tertutup ketika hujan Sunroof yang menutup ketika kecepatan tinggi Ini juga ketika mundur Posisi spion Turun ya sorotnya Untuk power back door bisa diatur ya Ketinggiannya Lampu Ada follow me home Brightness Ambient light Disini ada mode-modenya nih Bisa Berubah-ubah warna ya Kayak gini Atau yang statis Ilan warnanya juga ada banyak ya Ada pengaturan suara Sound effect Equalizer Driving Disini ada ESP Wires charger Land keep assist Forward safety Emergency break Forward collision warning Attention assist Satuan juga bisa diatur ya Ini kamera 360 tadi Drive mode ya Dan ini untuk buka Power back door AC pengaturan dari bawah sini Ini fan speed Ini suhu ya Paling panas bisa sampai 31 Paling dingin dia bisa sampai 17 Antara driver penumpang depan bisa set suara masing-masing Pengatur arah semburan juga lengkap ya Sampai kecepat depan untuk front refogger Ada rear refogger Tampilannya kayak gini ya Untuk AC Dia juga ada Cooler seat ya Tiga level Baik untuk driver dan untuk penumpang depan Serta heater seat yang juga Tiga level Ini untuk ke home Kayak gini tampilannya Di bawah ada KC AC nya Ini floating ya Yang bawah juga bisa jadi tempat penyimpanan Ada USB ya Untuk connect head unit Untuk charging Transmisinya Dual close ya Seven speed Disini ada Cup holder Sudah electric park brake Ada mode tiptronic juga Ambrace soft touch Dengan stitching warna merah Di bawahnya ada wireless charger Disini dia Bisa jadi cooler box ya Bisa dibuka tutup Saluran AC nya Ada power outlet yang model bulat Dan disini dia ada USB Di dasar Banyak karit ya Ngegrip Joknya Kulit ya Motif perforated Karena ada cooler seat nya juga Dan modelnya Semi bucket seat nih Sporty banget Dengan border run Bejing disini Airbag juga ada di kiri kanan Kursi depan Seat belt dengan head adapter Hand grip sini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan Sanity mirror Dan lampu yang sudah LED Untuk lampu baca Disini Kiri kanan ya Sudah LED Hazard posisi di sini Dan ini untuk buka Panoramic Sun roof nya Ini posisi kaca Terbuka Maksimal Pelafon juga mewah ya Warah hitam Sepian tengah Masih day net view Biasa tapi ya Tapi tampilannya Cantik ya Alala frameless Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan Sandity mirror Dan lampu Disini dia ada Twitter Paci Soft opening ya Disini juga dia ada Hook nya nih Serta ini layout Dari door trim nya Untuk maturan Kursi driver Electric Di belakang Bahan disini dia Soft touch Ambre soft touch Door handle Silver ya Disini juga ada Dari silver nya Ada ambient net juga Di door trim belakang Core window Sejar armrest Ada sticking warah merah Di bawah speaker Dengan emblem beijing Dan ada door pocket Di belakang Kursi driver Dan di belakang Kursi penumpang depan Ada seat back pocket Ada key CAC Untuk penumpang belakang Di bawah ada USB Untuk charging Ini hampir Flat floor ya Serta ini layout Dari Dashboard nya Di atas Panoramic sunroof nya Hand grip disini Model retract Ada lampu baca Yang sudah LED Di baliknya Seatbelt disini Yang rapi Tertu cover Headrest Di belakang Yang adjustable Yang di tengah Disini ada Akomodasi armrest Dengan dua buah Cup holder Jok juga sudah ISO fix Untuk recline Dia ada Satu step ya Untuk lipatan Ini yang Porsi 40 nya Disini ada Top pattern Dari ISO fix Untuk rem belakang Cakram Untuk stop lamp Dia LED bar Dan ada Pattern nya Light nya Di air dam depan Yang ketika di rem LED sisi luar yang nyala Dan ada Highman stop lamp Untuk lampu Sane LED di tengah Untuk lampu mundur Satu sisi ya Di sebelah kiri LED juga Karena yang di sebelah kanannya Dia rear fog lamp Dan yang sporty Quad muffler ya Disini juga ada sensor parkir Di atas lengkap Rear wiper Rear refogger Rear upper spoiler Yang model sporty ini Antena Shark fin Emblem baiknya malah disini ya Yang di tengahnya Beijing Ini tipenya X55 Di bagasi dia ada Separator Ada hook Ada port outlet Yang model bulat Disini dia ada Cargonet Di bawah ada Tempat penyimpanan toolkit Ban serep Di bawahnya lagi ya Space server Segitiga pengaman Juga disini Di kanan ada Lampu bagasi Yang sudah LED Dan ada hook Untuk nutup Bisa dari tombol disini Lampu plat nomor Sudah LED Kamera mundur Ada di tengahnya Dan ini desainnya Dari belakang Secara Overall Untuk lipatan kursi Belakang kiri Ini yang kursi 60 nya Ketika terlipat Dia rata bagasi Kursi penumpang depan Juga elektrik Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Baik X552 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa